Seorang ayah di Depok, Jawa Barat yang tega membunuh putrinya akhirnya buka suara. Ia nekat menganiaya anak hingga tewas dan membuat istrinya kritis, lantaran mengaku tak dihargai sebagai seorang suami. Kemarahannya memunca, kalah sang istri meminta bercerai. Peristiwa bermula saat pelaku berinisial R mengonsumsi sabu bersama teman-temannya pada malam sebelum kejadian. Pagi harinya, ia pun pulang ke rumah dan mendapati putrinya sudah menggunakan peseragam dan istrinya pun sudah rapi karena hendak keluar rumah. R lantas terlibat cekcok dengan istrinya N.I. saat ditanya alasan ia baru pulang. Pelaku tersulut emosi, kalah N.I. kemudian meminta bercerai. Kekesalannya semakin memuncak karena anak sulungnya tidak menjawab pertanyaannya. Ia lantas mengambil senjata tajam yang terletak di bawah meja ruang tamu, lalu mengayunkan ke istrinya. Setelah itu R yang melihat anaknya lari, kemudian mengejarnya dan melakukan hal yang sama seperti ke istrinya secara membabi buta. Putrinya tewas di tempat setelah mendapat sejumlah luka di sekujur tubuhnya. R mengaku sebagai seorang kepala rumah taga, ia tidak lagi dihargai dan kerap dibuat kesal oleh istri dan anaknya. Ia mengaku kesal kepada sang anak karena tak menggubrisnya. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hidup di balik jeruji besi. Terima kasih telah menonton!